Jemaah harus hati-hati kalau saya bilang nonton saja khutbah, tetap nonton dengan kewaspadaan. Karena bisa jadi kelihatan domba pas buka mulut naga. Yang terakhir untuk pagi ini. Silahkan pertanyaannya. Salam, selamat pagi Bapak Pendeta. Salam. Saya punya seorang saudara. Dia kalau mau pergi gereja, dia lihat ini pengkotbah dulu. Jadi kalau hamba Tuhannya punya karakter yang tidak baik, dia lebih memilih untuk di rumah dan dengar live dari Bapak Mel. Bagaimana tanggapannya? Haleluya. Jadi ada jemaat. Inilah, saya suka orang Kupang begitu. Orang Kupang itu kutah pandang dari gereja mana. Dan harusnya semua orang Kristen di Indonesia begitu. Jadi kita mau dengar firman, boleh-boleh saja. Asal firman benar, dengar saja ya. Tapi tentu juga kita jangan terlalu polos, harus waspada juga. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa penyesat akan banyak bermunculan. Dan kalau penyesat itu muncul, salah satu ciri penyesat itu adalah menurut kitab Wahyu ya. Dia itu muka seperti domba, tapi waktu dia buka mulut nagah. Nanti saya kaitkan dengan pertanyaan Anda. Tapi saya mulai dengan seperti ini dulu. Di Wahyu pasal... Aduh, saya lupa ini ayat. Wahyu pasal 13, kalau tidak salah. Ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain. Ini penggambaran dari Nabi Palsu. Keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Jadi kulit luarnya, aduh anak domba. Anak domba ini kan polos, kelihatan bagus. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Anda lihatin. Waktu kelihatan luar, kayak domba ya. Baju pendeta ya. Pakai dasi, pakai kolar, pakai toga. Iya kan? Pakai stola. Pas buka mulut, ya ampun. Naga ternyata. Maksudnya apa? Kelihatan alim, tapi waktu ajar, mulai ajarannya sesat. Saudara-saudara, Yesus itu adalah penyelamat. Tapi hanya bagi kita ya. Orang lain punya penyelamat sendiri. Jelas ini setan. Yesus itu satu-satunya jalan. Tidak bisa orang masuk sorga tanpa Yesus. Tidak bisa. Satu-satunya jalan. Lalu mulai lagi ajar yang aneh-aneh ya. Lalu latih orang bahasa Rom. Misalnya. Padahal bahasa Rom itu pemberian. Tidak bisa dilatih atau diajar-ajar. Ada kursus bahasa Rom. Nah ini mulai tanda-tanda setan muncul nih. Atau mulai yang aneh-aneh. Ada yang bilang kawin dalam Rom. Lihat. Yang ngomong itu modelnya kayak domba. Pas buka mulut, naga. Dan masih ada sejumlah ajaran sesat lain. Ya bilang, oh tritunggal itu tidak benar. Tritunggal itu adalah kepercayaan kafir bla-bla. Kafir otak. Loh. Ini ada di Alkitab. Itu konsepnya kuat banget kok. Ya jadi macam-macam nih. Jadi saudara jangan asal percaya pendeta loh ya. Ya. Ada pendeta yang kelihatan baik, manis, caka, pas buka mulut. Naga. Oh saya pernah ke neraka. Di neraka saya lihat setan tusuk-tusuk orang. Nah ini kacau lagi nih. Mana ada neraka adalah tempat setan menyiksa orang. Tidak ada. Neraka itu tempat setan disiksa. Ya. Ini saya kasih contoh jelasin ya. Lalu di dalam. Sebagai data pembanding. Dalam Matius 8, 28 di Gadara itu ya. Dikatakan setibanya di seberang. Yaitu di daerah orang Gadara. Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan. Menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ya. Dan mereka itu. Maksudnya setan-setan itu pun berteriak katanya. Apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah. Mereka tahu Yesus adalah anak Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya Yesus anak Allah. Ya. Setan lebih baik dari kau ya. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan sendiri tahu bahwa mereka akan disiksa. Tapi belum waktu. Lalu waktunya kapan? Wahyu 20 ayat 10. Waktu akhir jaman. Dikatakan demikian. Dan iblis. Yang menyesatkan mereka. Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa. Tidak ada setan menyiksa. Setan itu disiksa. Siang malam sampai selama-lamanya. Makanya jangan lihat. Ya. Jemaah harus hati-hati. Kalau saya bilang nonton saja khutbah. Tetap nonton dengan kewaspadaan. Karena bisa jadi kelihatan domba. Pas buka mulut naga. Tapi yang anda tanyakan ini kasusnya berbeda. Yang anda bilang adalah. Anda tidak. Ada orang dia tidak mau ke gereja. Karena pendeta perilakunya buruk. Dia tahu. Nah ini memang ngeri-ngeri sedap. Yesus bilang. Sebenarnya andai kata ada orang seperti itu. Kita tetap dengar saja. Ya. Matius 23. Ya ini. Ada orang nih. Dia perilakunya tidak baik. Tapi. Ajarannya bagus. Matius pasal 23 ya. Matius 23 mulai ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak. Dan kepada murid-muridnya. Katanya. Ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi. Telah menduduki kursi Musa. Tiga. Sebab itu turutilah. Dan lakukanlah segala sesuatu. Yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi. Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Maksudnya ialah. Ajarannya tetap diikuti. Tapi kalau saudara merasa. Tidak nyaman dengan orangnya. Ya itu orangnya ya. Tapi jangan sampai saudara tolak kotbanya. Kalau benar ya. Tapi apakah saya harus dengar dia? Tidak harus. Ini ayat hanya bilang. Apa yang dia ajarkan. Jadi kalau saudara-saudara tahu. Ini pendeta bersinani selingkuh. Anda tidak mau dengar dia ya. Boleh. Kan banyak pendeta yang lain. Dengar orang lain aja tidak apa-apa. Tapi maksud saya. Menurut ayat ini. Jangan sampai kotbanya yang benar pun Anda buang. Ini tidak dibenarkan. Misalnya ada penulis buku nih. Kayak kemarin yang skandalnya Raffi Sakarias itu ya. Dia melakukan kemesuman percabulan luar biasa. Itu sampai orang bakar buku-bukunya. Padahal bukunya itu benar sebenarnya. Yang kita tidak boleh ikuti. Kelakuannya dia. Ya kalau soal dia punya buku. Saya tahu. Memang kadang-kadang orang kecewa akhirnya. Pukul rata semua. Tapi dengan ada ayat ini. Kita harus bisa membedakan. Mengklasifikasikan. Ya sehingga kita tidak menggeneralisasi. Dia dengan seluruh karya-karyanya. Tidak boleh demikian. Tapi kalau kasus seperti Anda begini. Sebenarnya tidak ada masalah juga. Oh saya tidak mau. Tapi saya dengar orang lain. Ya boleh saja. Asal dengarnya firman. Tapi tolong firman yang benar. Yang pernah keluar dari pendeta nakal itu. Tetap firman-firman. Dia punya urusan dengan Tuhan. Dan buat para pendeta. Yang Anda memang nakal. Anda tidak jadi teladan buat jemaat. Ya Anda harus bertobat. Anda juga tidak bisa. Karena saya munculkan. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Jadi kau pikir ini adalah. Rekomendasi untuk pendeta-pendeta. Khotbah benar. Tapi boleh kelakuan nakal. Bejat moral. Tidak boleh. Sebab kalau Anda baca seluruh Matius 23 ini. Pengecaman dari Yesus sangat ngeri. Celakalah kau. Kuburan belabur putih. Kau di dalam kelihatan. Di luar kelihatan baik. Di dalam tulang belulang. Busuk dan lain sebagainya. Yesus mengecam. Orang-orang seperti ini. Jadi hati-hati kita sebagai pendeta. Memang harus khotbahnya bagus. Tapi hidup juga bagus. Jangan hanya menang di khotbah. Tapi hidup tidak bagus. Nanti justru terjadi fenomena. Seperti penanya. Tanyakan hari ini. Bertobatlah. Pendeta-pendeta yang belum bertobat. Tuhan berkati. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan terakhir untuk hari ini kawan. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Ada yang mau disampaikan mungkin bagi Anda? Ya puji Tuhan. Saudara-saudara besok saya akan khotbah. Sebuah tema baru di bulan November. Yaitu Knowing Jesus Deeper. Atau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Menyangkut kita sudah mau menuju Adventus. Lalu nanti Natal. Maka pusat pemberitaan gereja-gereja. Harus Yesus, 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 dan Yesus. Andai kata tidak. Bulan itu pun semua pemberitaan harus Yesus. Ya, tapi saya memang ganti tema per bulan. Kadang ada tema yang berlangsung dua bulan. Tema baru. Knowing Jesus Deeper. Dan saya akan bahas tema ini besok. Dan pasti akan memberkati Anda. Yang mau memahami Yesus lebih dalam lagi. Dan kenapa harus Knowing Jesus Deeper. Nah itu saudara datang dan temukan. Jawabannya dalam pembahasan besok. Disertai perjemuan kudus. Ibadah satu, dua, dan tiga jam, tujuh, jam, sepuluh, setengah, enam sore. Saya yang khutbah. Kita berdoa. Bapak di sorga terpujilah Allah yang hidup. Hamba telah melakukan bagian hamba dengan tidak sempurna. Allah yang sempurna kiranya menyempurnakannya. Kami mohon Tuhan memberkati semua gereja Tuhan. Gereja bersatu. Pendeta-pendeta bertobat sungguh-sungguh. Memberitakan injil sungguh-sungguh. Kami melakukan bagian kami. Kalau ada kami pendeta yang salah. Kami bangkit dari kejatuhan-kejatuhan kami. Dan kami kembali berlari kepada panggilan sergawi. Juga para pejabat. Tuhan memberkati. Tolong supaya pejabat takut akan Tuhan. Calon-calon gubernur. Wali kota. Bupati seluruh Indonesia. Seluruh NTT Kota Kupang. Tuhan tolong supaya terpilih orang yang takut akan Tuhan. Radio Suara Kupang. Tuhan tolong. Pak Andre yang dalam masa pemulihan. Tuhan jama anakmu. Pulihkan anakmu. Biar anakmu memberi kesaksian. Tentang bagaimana hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang berserah total kepada Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyadari pelayanan kami tidak sempurna. Tapi Allah yang sempurna. Kiranya menyempurnakannya. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amen. Terima kasih banyak kawan.